Ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat menilai, gaya kepemimpinan militer Prabowo Subianto sudah tertanam meski sudah keluar dari militer 25 tahun lalu. Meski demikian, Jarod menyebut tak ada yang salah dengan gaya militer. Meski demikian, Jarod berharap gaya kepemimpinan Prabowo bisa berubah meski sudah 25 tahun berada di luar militer. Kami mengikuti bagaimana Pak Prabowo menyampaikan bahwa gaya kepemimpinannya memang berbeda. Dari mentornya, mentornya kan Pak Jokowi ya. Kita akan melihat nanti gaya kepemimpinan asli Pak Prabowo seperti apa. Meskipun beliau sudah 25 tahun itu sudah di luar kemiliteran. Tapi, bagaimanapun juga gaya kemiliteran sudah tertanam di dalam dirinya. Pertanyaan kita adalah, apakah demikian mudah seseorang langsung bisa berubah watak dan karakternya. Economist Intelligence Unit menggambarkan situasi demokrasi di Indonesia. Pada 2021, Indonesia mendapat skor 6,71 di peringkat 52 dari 167 negara yang dinilai. 2022, peringkat Indonesia turun ke 54 masih dengan skor yang sama di tahun sebelumnya. Dan di 2023, Indeks Demokrasi Indonesia kembali turun ke peringkat 56 dengan skor yang juga turun menjadi 6,53. Sementara itu, lembaga survei Indonesia menyurvei kepuasan terhadap demokrasi di Indonesia. Pada survei Februari 2024, LSI menemukan 71,8 persen responden mengaku puas. 25,5 persen tidak puas dan ada 2,7 persen memilih tidak menjawab.